Oke guys seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi mulai dari penampakan sosok ani hitam hingga penampakan yang diduga adalah kuntilanak berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 video penampakan yang diduga adalah hantu telah berhasil diabadikan lewat kamera 6. Sosok ani hitam Sebuah rekaman kamera pengawas CCTV telah merekam penampakan aneh di sekitar pukul setengah 6 pagi dimana memperlihatkan seorang pria yang diceritakan bahwa saat itu ingin berangkat kerja Ia terlihat sedang mengunci pintu lalu tiba-tiba saja pria tersebut menolehkan kepalanya seperti merasakan kemunculan sosok ani yang melintas di lorong apartemennya Seperti yang telah terekam pada CCTV tersebut Apa yang tampak seperti seseorang yang sedang berjalan namun yang ini terlihat sangat aneh karena ukurannya agak kecil dan keseluruhan tubuhnya berwarna hitam Perlahan-lahan penampakannya memudar dan menghilang hingga tak terlihat lagi Tidak diketahui apakah pria ini melihatnya atau tidak Namun ia tampak seperti merasakan kehadirannya karena sempat menolehkan kepalanya 5. Bermain futsal Seorang pria yang sedang bermain handphone iseng-iseng merekam beberapa temannya yang pada saat itu sedang berada di lapangan futsal Dimana mereka tampak asyik bermain dan karena lagi fokus merekam beberapa temannya sampai-sampai ia tidak menyadari Kalau ada sosok penampakan yang diduga adalah kuntilanak ikut terekam dalam videonya itu Perhatikan baik-baik Sampai jumpa Para selamat datang Para okay di atas sana kita dapat melihat adanya sosok aneh putih berambut panjang berdiri diam seperti sedang menonton mereka dari kejauhan sosok yang diduga kuntilanak tersebut tidak disadari keberadaannya oleh mereka dan juga dikatakan bahwa saat itu mereka main futsal sekitar jam 11 malam tepat di malam jumat jadi terlihat sangat sepi cuma ada mereka saja di tempat tersebut jelas bahwa sosok ini bukanlah merupakan bagian dari mereka 4. penampakan pocok video menakutkan yang diunggah ke tiktok ini memperlihatkan beberapa orang anak yang pada saat malam hari sedang berada di sebuah jalan dan dengan hebohnya merekam sosok aneh mirip pocong berdiri di tempat yang gelap di dekat pohon di pinggir jalan mana belakang sikit lagi-lagi padak-padak padak-padak seperti yang terlihat pada video tersebut ada sosok aneh putih tampak mirip pocong hanya berdiri diam di dekat pohon dimana sosok itu memiliki wajah hitam menyeramkan tetapi jika didengar dari suaranya sepertinya anak-anak tersebut tidak merasakan ketakutan malah ingin melihat dan merekamnya dari dekat namun sayang rekamannya terputus begitu saja entah apakah mereka telah mematikan kameranya karena tahu bahwa itu bukan pocong atau malah hari karena ketakutan bagaimana menurut kalian 3. penampakan di dalam mobil seorang pria yang ketika malam hari sedang berada di rumahnya dibuat terkejut karena melihat sesuatu yang menakutkan muncul di dalam mobil yang sedang terparkir di halaman depan perhatikan deh setelah melihat dari ruang tamu ia tak lupa untuk merekam penampakan itu sambil perlahan-lahan berjalan untuk memastikan bahwa ia tidaklah halu dan benar saja apa yang dilihatnya pada malam itu merupakan pengalaman terburuk karena dengan jelas melihat adanya sosok aneh berambut panjang wajahnya pucat membuat tampilannya terlihat sangat mengerikan ia berada di dalam mobilnya dan seperti melihat ke arah pria tersebut ini sangat menakutkan sih mirip-mirip hantu Jepang 2. datang di hari ketiga video yang diduga penampakan ini diunggah ke tiktok dijelaskan bahwa rekaman ini dirinya dapatkan dari status whatsapp temannya diceritakan bahwa ada seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya dan rekaman ini diambil saat hari ketiga sejak meninggalnya suaminya di malam itu ia merekam anaknya sedang asik bermain sepeda tetapi malah ada yang aneh ikutan terekam sosok wajah yang pucat terlihat mengintip dari balik kursi yang disusun sosok tersebut tampak sedang melihat ke arahnya tetapi tidak diketahui siapa sosok tersebut namun dalam penjelasan pada unggahan videonya diduga bahwa itu adalah jin korin dari suaminya tetapi entahlah bagaimana menurut kalian nah sebelum kita lanjut jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya 1. Diduga Kuntilanak video yang diduga penampakan kuntilanak ini direkam oleh seorang pria yang ketika malam hari sedang ngiseng-ngiseng merekam anaknya yang lagi asik bermain di dekat alat berat eskavator dimana ia mengaku merekam sosok aneh putih yang sedang berdiri di dekat sebuah pohon selamat menikmati selamat menikmati seperti yang telah kita lihat ada sosok aneh yang mengenakan pakaian putih berambut panjang sedang berdiri diam di bawah pohon tetapi sayang tidak banyak keterangan yang diberikan hanya dikatakan bahwa penampakan tersebut direkam di sebuah tempat yang berlokasikan di Jawa Tengah entah apa sebenarnya itu tetapi jika diperhatikan lagi terasa sangat aneh jika beneran hantu karena hanya terlihat diam dan tidak bergerak tetapi apalagi pria tersebut tampak santai merekamnya kemungkinan itu hanyalah sebuah kain putih yang digantung nah sampai disini dulu video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua oke thank you guys selamat menikmati